Dilaporkan hilang, 4 warga korban longsor di RT01 RW06, Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur berhasil ditemukan. Kepala Dusun Selopuro Semi mengatakan 2 warga yang ditemukan masih hidup, sedangkan 2 orang lainnya meninggal dunia. Dilaporkan hilang, 4 warga korban longsor di RT01 RW06, Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur berhasil ditemukan. Kepala Dusun Selopuro Semi mengatakan 2 warga yang ditemukan masih hidup, sedangkan 2 orang lainnya meninggal dunia. Ia menyebut pada minggu 14 Februari 2021 total korbannya hilang berjumlah 20 orang. Keempat korban yang berhasil ditemukan berjenis kelamin perempuan. Ada pun kini kedua korban masih mendapatkan perawatan medis. Satu di antaranya dibawa ke rumah sakit di Nganjuk, sementara lainnya dibawa ke puskespas Ngetos. Kini ada 16 warga yang masih dalam pencarian petugas gabungan BPBD, Tagana, Relawan, TNI, Polri, dan warga. Sebelumnya diberitakan hujan deras mengguir Desa Ngetos pada minggu 14 Februari 2021 sore. Akibatnya terjadi tanah longsor menimpa rumah warga di RT01 RW06, Dusun Selopuro, sekirap pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain tanah longsor, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Nganjuk. Bahkan ketinggian air hingga sekitar 1 meter. Akibat kejadian itu, beberapa desa di Nganjuk terkena banjir, seperti di Kelurahan Ploso, Jatirejo, Payaman di Kecamatan Nganjuk, lalu Desa Sukorojo, Kecamatan Loceret. Warga yang daerahnya terkena banjir cukup tinggi juga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terima kasih telah menonton! Melaporkan situasi terkini berkaitan longsor yang ada di wilayah Ngetos, tepatnya di Dusun Selopuro, di sebelah utaranya Desa Kepel, Dusun Delopo. Nah, ini videonya sebagai acuan teman-teman supaya tahu situasi terkini. Soal korban yang ada di tempat lokasi, belum tahu persis kejadiannya tadi malam sesudah isak. Situasinya tadi malam mati lampu, sahabat-sahabat. Monggo, bagi sahabat-sahabat Ansor Banser yang sudah mengetahui video live yang ada di saat ini, situasi terkini, pohon diharap maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Terribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.